Intro Sebuah gudang tempat penyimpanan barang bekas di Kisaran, Asahan, Sumatera Utara ludus terbakar. Banyaknya barang-barang yang mudah terbakar membuat kobaran api sulit dipadamkan. Kobaran api dengan cepat menjelar dan melalap bangunan gudang tempat penyimpanan barang bekas yang terletak di Jalan Marah Rusli, Kelurahan Selawan, Kisaran, Asahan. Tidak hanya menghanguskan barang bekas yang ada di dalam gudang ini, amukan api juga merubuhkan bangunan gudang. Pekerja di dalam gudang, berhamburan keluar rumah mencoba menyelamatkan diri dan dibantu warga sekitar mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Selanjutnya, 6 unit mobil pemadam kebakaran pemkap Asahan yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. Banyaknya barang-barang yang mudah terbakar membuat petugas pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan untuk mencinakan kobaran api. Sekira 2 jam kemudian, petugas berhasil menguasai api di gudang tersebut. Lurah Kelurahan Selawan, Rudy Darmawan, mengatakan kebakaran ini bermula munculnya kobaran api dari bagian belakang gudang tersebut. Api yang muncul langsung membesar dan membakar gudang tersebut. Dugaan sementara, api berasal dari Konstantin kehubungan arus pendek listrik. Sementara, meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian akibat kejadian tersebut diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sedangkan kasusnya hingga saat ini masih dalam penyelidikan polisi. Polisnya menurut informasi dari pekerja dan kerja gudang ini, gudang Pak Ali, warga Kediledang yang punya, tempat berpajakan. Terbakar melalui, harus pendek listrik. Insya Allah kalau tidak ada. Hanya barang-barang saja? Kerugian kalau? Kalau kerugian, kita pastikan lah. Karena kita berkirmasi juga. Dari Esan, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribalata TV, Salam Tribalata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!